Ini artinya kita jadwalkan. Kenapa kita jadwalkan? Karena teman-teman semasing-masing sudah punya juga di rumahnya. Di sini saya jadwalkan artinya di atas jam 12 baru sampai jam 12. Yang selain itu, teman-teman di rumahnya masing-masing. Sarana khusus mungkin canang-cangang sehari itu. Nah kita, karena kita di sini bergerak itu tidak menutup santari. Kita hanya punya sukarela. Boleh silakan kalau dia, yang penting begini. Yang namanya orang sakit mau ingin sembuh harus dia percaya diri. Kalau tidak percaya diri, kemanapun akan berubah tidak percaya. Kalau mau boyo, silakan tidak akan sembuh. Maka kita harus fokus. Kalau mau memang fokus bawa canang, silakan bawa canang. Kita tidak mengharuskan. Dan juga kita tidak memasang tarik. Ya, sukarela. Kita bermain di sukarela. Kalau datang, masa orang sudah sakit, kita suruh tarik. Ini misalkan kita bantu. Nanti pasti dia akan merasa kalau dia sembuh, ya habis itu saat kita akan dibantu juga. Itu, itu gini-gini, mutu kita tidak akan mencari sesuatu yang muluk-muluk. Pelayanannya apa di sini? Setiap hari apa? Setiap hari. Sementara yang penting lihat WA gitu loh. Makan yang melihat WA gitu loh. Jadi, kenapa? Karena itu sudah seperti tadi, teman-teman banyak yang ini dipanggil rumah. Misalkan orang sakit yang keras tidak bisa di sini kan harus. Dan juga kita, memang kita harapkan, karena kita tidak berbekal sesuatu yang namanya, apa nanya-nya kan? Yang namanya non-medis gitu, kita harapkan kalau bisa itu jangan ke rumah-rumah. Karena riskan. Riskannya apa? Kesini aja ini. Orang kesini aja merumat, kita hati-hati juga. Pasti dia akan, yang non-medis drama. Pasti dia akan ada yang ikut. Makanya kita harus hati-hati juga. Arti pengalaman itu? Ditutup kunggung saja. Dulu, apapun yang positif, reki, lap, and light, sambada. Kita, pokoknya yang berbau, yang non-medis ikut saya. Tapi sekarang nol. Nol, nol. Artinya nol seperti apa disampaikan Bapak Maku. Kemudian kita berhubung alam dengan kita. Kenapa? Karena di alam luas itu ada alam semesta. Kalau di alam kita itu namanya alam bawah sadar. Kalau di situ makhluk kosmos, kita makhluk kosmos. Nah, itu seandainya nih. Kita, makanya kini kolaborasi seperti tadi ngambil seperti Bapak Maku kita ngambil. Kita udah ngambil seorang. Seperti Balian yang lain itu mengambil seorang. Kita di sini bergerup. Kenapa bergerup? Yang namanya non-medis itu tidak ada satu terunat. Dia pasti akan gerak-gerak. Ya, gerak-gerak dia. Makanya di sini ngambil tangan, ngambil di kaki, ngambil. Terutih yang ke sini, saya ingat bibik yang ke tempat. Bapak Maku, artinya pertahanannya tetap kosmos, tetapi tidak mengutamakan itu promosional. Ya, ada. Kita yang mengutamakan ketampilan. Makanya, usada-usada tidak sama dengan refleksi atau dengan wood atau pijat atau biomasas. Sebenarnya itu plusnya, tapi kita norang. Kita tak itu. Itu malahan di atas itu. Sama seperti, kita itu sama dengan, karena kita menerapkan semua. Akupressor menerapkan. Fisioterapi menerapkan. Aku puntur menerapkan. Kenapa aku puntur? Karena aku puntur itu pakai jarum. Kalau aku pressur, itu jarum ujung-ujung dari penas harap yang disesatkan. Misalkan, contoh ya. Kalau di sini tidak ketiak, orang itu tidak bisa ini, padahal dia sakit ketigu misalkan. Tapi di punggung tidak ketemukan. Saya tidak ketemukan. Nanti ketika kita ketemukan, untuk lebih dia, artinya biar dia percaya, kita cari di ini, sarap ujung. Sarap ujungnya di mana? Misalkan ketigu ya di sini. Siap, siap. Di sini, kalau di sini sudah mau kaya ya, oh berarti ya baru dia, kan di sini saya ikan. Berarti di sini dia, ininya dia, di non-medisnya, eh medisnya dia. Di punggung juga memang, kalau di punggung. Kalau di sini tersumbahan tidak masalah. Kalau punggung tersumbahan, dia darah dari batu, tidak mengalir dari atas kebangan. jadi, 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 walaupun urusannya skala saja yang perlu promosikan, tapi tidak pernah menolak pasien, walaupun sakitnya skala-skala, kan gitu. Santoh, santoh. Och,